Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Helmi Santika, mengatakan setidaknya ada empat orang nasabah yang menjadi korban dugaan pemalsuan biliat deposito di kantor BNI Cabang Makassar. Saat ini, Baris Krim Polri telah menetapkan pegawai BNI berinisial MBS sebagai tersangka serta dua orang lainnya yang turut terlibat bersama MBS melakukan pemalsuan biliat deposito tersebut. Helmi merinci nasabah pertama yang menjadi korban adalah berinisial IMB, dia mengalami kerugian sekitar 45 miliar rupiah dari dana yang didepositokan seluruhnya 70 miliar rupiah dan sudah diganti sebesar 25 miliar rupiah. Kemudian korban kedua berinisial HN mengalami kerugian sebesar 16,5 miliar rupiah dari dana yang didepositokan sebesar 20 miliar rupiah dan sudah diganti 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya korban ketiga dan keempat berinisial RJ dan AN dengan dana yang telah didepositokan masing-masing 50 miliar rupiah. Dugaan pemalsuan biliat deposito ini bermula ketika tersangka MBS menawarkan korban RJ dan AN untuk membuka deposito di BNI Cabang, Makassar pada Juli 2019 lalu. Menurut Helmi, tersangka mengiming-imingi korban dengan bunga yang menjanjikan, yaitu sebesar 8,25 persen dan mendapatkan bonus lainnya. Tidak hanya RJ dan AN, Helmi mengatakan MBS juga menawarkan hal yang sama kepada HN dan IMB pada Juli 2020. Kemudian uang yang akan didepositokan dimasukkan terlebih dahulu ke rekening bisnis di BNI. Selanjutnya kata Helmi, tersangka MBS menyerahkan slip kepada para deposan untuk ditandatangani dengan alasan akan dipindahkan ke rekening deposito. Hal ini dilakukan kepada para korban lainnya juga. Namun setelah slip tersebut ditandatangani, MBS justru membawa lari uang nasabah itu dengan mengirimkannya ke rekening fiktif yang sudah disiapkan. Rekening itu adalah PT AAU, kemudian ARM, IN, PT A, dan HN. Mendengar laporan kehilangan dari para korban, pihak BNI pun membuat laporan ke polisi untuk mengusut kasus tersebut pada April 2021 lalu. Akhirnya poli menetapkan MBS dan dua orang rekannya sebagai tersangka. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi dan dua ahli perbankan dan pidana dalam kasus tersebut.